Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian saya kasihkan kasihkan karena anak dimaknani waris itu kan ke sana sehingga mati, ya adalah Allah mungkin mati, maksudnya 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 maksudnya, maksudnya maksudnya anak dimaknani waris ke sana kan yang memberi mati, padahal pengiran rapakal mati, maksudnya 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 orang-orang yang mati jadi ini Aurasna, diknya apa? Aqtahina agak ulama, jadi kita Arakarpe kalau Arakarpe Aurasna itu kan waris waris ke sana kan mati, terus dia urun Aqtahina terus Alkitab itu kitab apa saja Injil, ya kitab, ya kan? Alkitab dan kawatir, ada di Injil, maksudnya itu urun Alquran, itu sebenarnya paham ya? saya tak ada di orang Alim oh ya bener ya salim berarti soalnya bohong, soalnya santri soalnya bohong nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar kita-kita ini kelompok ahli sunnah itu pasti benar, meskipun secara personal kita salah, tapi masyarakat kita pasti benar ya apalau ayat ini kan jelas ayatnya, kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara, Allah yang milih, itu kan berarti super, tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang famin hum zalimul linafs orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuan itu kurang ajar, dolim sekarang pertanyaannya orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih keluar bagian apa keluar bagian, makanya cara ahli sunnah orang fasik itu keluar dari islam mergum min hum uruju ejek al-ladinas tofahina faham ya mulai kira usaha terprovokasi orang-orang, orang yang izinu orang islam itu so gede orang islam nyekal patok kuburan orang islam dikeris orang islam itu keliru orang Allah dewi dawoh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim, artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari apa islam itu kan normal, misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilakukan ada yang dolim kan mau ngamun tak mau kerobok tak tapi tetap dia pilihan kan tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras yang ngegulno tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya ya saya ulang lagi ya tak latihan misalnya ja'an nasu misalnya manusia itu datang wamin hum zeh dun wamin hum amrun wamin hum bakron artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zahid, amr, takar orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim nah kenapa tetap dipilih Allah ya karena dia punya status tak ada yang ada diung alim meskipun sama yang boleh bantah siji ya kadang keterbatasan ilmu nomor lo hasut bantah kan sebabnya macam-macam hasut nomor lo bantah itu saya kegiatan kayak orang kuliah itu agak kritis kan darah nirah pintar jadi cocoklah itu bantah saya khas-khasan cerdas nomor papan bantah itu sifat yang wedok menang kalah protes berarti itu ya ralanang berarti wedok tukang protesnya wedok nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimbangkan ke saya itu ya rasopan problem-problemnya dia kok ditimbangkan ke saya begini terang hukumnya Allah ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini gak perlu diterangkan ngetikannya abu khanifah agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini rumah mawas kena keliru kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau saya bilang gini kalau ada tamu tidak imangan itu satu piring atau satu upo gak jawaban satu piring orang yang bisa saya bilang saya tidak imangan saya satu upo saya mati lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut? dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring setuju ya? takwari pintar jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'in dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa tapi ada seorang menteri dan pakar islam menggulirkan isu hak waris itu sama lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? sama lida karib suhadil saya itu ditentang gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parah nih tak tantang tak tantang begini saya bilang gini anda ngomong ini tuh karena pinter apa karena tren tak tanya ya karena pinter saya ini kan orangnya tren punya kepangkatan jas lah ya kematangan jas kepangkatan dunia mesti nah cara pengiran jas urah ya raro cara ukuran dunia itu jas lah tak tanya saya itu pak bah termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan gak sekarang sama 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 kerja maka warisnya harus sama terus saya tanya gini lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki dia jawab kerja dia gak ngerti kalau gak debin saya saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantik dia ini ratuh nak kongalim sembrono ya ketika tak tanya gini lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar kemudian anak lelaki saya idiot goblok warisannya dikasihkan siapa kalau kerja adalah alasan dapat warisan berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong anak saya lelaki kan idiot gak kerja lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena anda bilang asbabul irisya adalah kerja kalau saya bilang karena empati saya juga gak fair yang kerja juga butuh modal gak saya warisi tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati lalu anda milih mana bingung sampai dia ikhra saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya terus saya bilang saya ini ngaji wahab hatam berkali-kali anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah maka menurut islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukuroh wal unasah kelelakian menjadi dapat dua bagian keperempuanan menjadi satu bagian dan itu islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati mujarradul zukuroh dan mujarradul unusah sehingga dengan seperti ini itu islam gak ribet coba kalau kamu pakai illatul hukmi pakai cara berpikir logika mana ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan aneh gak yang sudah kerja kalau kamu kasih warisan yang nganggur enggak berarti berdasar pes atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong idiot dulu goblok dulu kecelakaan dulu baru dapat warisan karena dapat empati yang sudah PNS gak perlu dapat warisan karena sudah ker juga ruwet seperti ini ruwet gak ruwet nah kata Imam Haro men gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul ajak kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki ya yang punya alat kelamin penis perempuan yang punya farji ya sudah gitu aja gak usah ruwet kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diterusin ada seorang dokter fekeh perempuan dia menguasai fikhus sholat ruhin lanang tapi gak menguasai fikhus sholat rohnya mau pesolatan lalu yang jadi Imam siapa kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral fikhus sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat goro ibu masa ili sholat dia menguasai sementara rukhin takoi sholat itu apa pokoknya ini gue ngadek terus lugu terus ngadek kembali apa ada mulan nah salam ngalerin dia tahunya hanya itu dok lalu kalau nuruti Imam sholat adalah yang terpandai dalam fikhus sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu pokoknya orang lanang imami orang beda jadi makanya kata Imam Haruman dinuna dinul aja'is sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau ini kan Allahumma imanan ka imanil aja'is ya Allah semoga iman saya yang menerima konsep engkau itu ka imanil aja'is imannya orang beda-beda yang lugu ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada kena gedang goreng ngeke idwe ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi maka yang pro empati akan protes paham ya masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya lalu warisan itu untuk siapa ya Rasulullah Nabi jawabnya lucu jadi Nabi sempat ngentikan kata rojul kemudian direvisi dakarin semua ulama ngentikan dakarin disini adalah badal Nabi ngentikan rojulin kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa apa kemudian Nabi mengulang lagi dakarin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun lah baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa kan dakarin kan belum bisa dikatakan rojul paham ya Nabi ngulang dua kali ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu gak usah diotak adik ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa yang punya alat lamin lelaki jangan dibalik ini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota peluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah kuat in kerwatan jadi agama itu gak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih kalau milihnya berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi tetap dia dolim tapi tetap dipilih kenapa ya karena Allah yang punya saya misalnya orang kaya boleh gak punya hp buruk boleh kan terserah saya saya orang kaya beli hp mahal medium dan paling buruk boleh gak boleh saya yang punya gak boleh karena orang kaya harus beli hp yang mahal yang bilang harus siapa nah kegoblokan kita ini seperti ini kalau orang juga hp ini saya larang kalau orang alim saya berjumpa saya berjumpa saya berjumpa saya berjumpa saya berjumpa kalau majizah lain yang berjumpa saya berjumpa saya berjumpa saya berjumpa di Indonesia negara yang mayoritas muslim terus islam indonesia saya sudah disampling islam seluruh apa misalnya di Mekah terus menggunakan kapit karena mencontoh islam di indonesia kacau gak orang usaha gr ini biasa waj kenapa biasa waj terus misalnya mencontoh islam indonesia orang indonesia anak jaharan wali terus dahlilan lunggoh nanti setengah jam lalu terus raudah di kepunggono rak macet Mekah Medina mereka agar jaharan nabi terus lunggoh 1 jam anak wali 1 jam anak nabi 1 jam lagi lagi itu malah nanti kanjik nabi 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 sekarang afdalil khaki berjumpa Allah makhfir lahu warham malekat saat langit misal yang nabi berjumpa di sepura tidak boleh doakan nabi itu tidak boleh tidak boleh pakai ikhfir lahu maksudnya kamu gunakan misalnya terjadi percontohan islam dunia terus nabi itu ditalkan tidak ditalkan yang menerbuka terus nabi 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 jadi kita ini sering kumal luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter orang usah ngono paham kenapa tidak usah ngono mayoritas mayoritas saya tapi rau usah gr jadi apa percontohan internasional mungkin kalau masalah islam damai ya bagus tapi itu kan tidak hanya indonesia dimana mana yang islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak yang tukaran tidak pernah maklumatkan ini ini percontohan ya biasa saja saya ulang lagi maka menurut saya tidak akan benar pendapat khawarid atau pendapat islam yang keras bahwa orang dosa besar keluar dari islam karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang orang yang saya pilih itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap doling artinya tetap tidak menjadi dia keluar dari status islam sekarang saya tanya yang dikatakan warga indonesia itu siapa ya siapapun yang bergeografis di indonesia lahir sebagai akte indonesia saya orang indonesia kemudian ada yang penjahat ada yang maling kita penjara apa dia keluar dari kebangsaan indonesia tidak sama ketika orang islam menjadi zina dan fase koruptor keluar dari islam tidak tidak karena Allah tetap bilang famin jelas ya kalau 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 khawarid cara berpikir itu ekstrim setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status islam itu bahaya sekali karena nanti kalau itu iya kita akan keelangan banyak orang islam makanya Nabi Nabi saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh dua per tiga itu kata ulama kalau kita pakai mazhab khawarid orang islam tidak sampai sepertiga karena banyak keluar dari islam itu keris tidak islam itu tidak islam melakukan jimat tidak islam tidak islam tidak islam korupsi tidak islam terlalu banyak kita usir dari islam lalu kita usir atas nama apa coba kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan atas nama wakil Tuhan Tuhan tidak pernah mewakilkan ke anda yang kita tahu dari Quran ayat ini kemudian kitab ini tak kasihkan orang orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu dan sebagian dari itu adalah orang dolem dan itu jelas bagian dari itu artinya keluar apa masuk keluar apa masuk masuk meskipun yang dolem tetap berstatus dolem kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia paham ya yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun tetap maling jelas ya tenang Torah makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam lu kafir mu'minan bil wisri kita tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan dosa kenapa ya karena Allah bilang famin hum famin hum setengah sangking setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah tetap orang-orang pilihan maka ini penting saya utarakan supaya kita tidak sok so an terus yang dholim muli nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam yukur sampai nafas terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobat Allah makanya kata ulama ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya Allah itu bukan limai yastafir tapi limai contoh masyur kamu pernah dengar ada orang nakal mumisah itu kira-kira lunti atau apalah dia datang pulang ketika hausan kayak saya kemudian dia turun ke sungai mengembiri mainum anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwatnya dia tidak pernah istighfar telalah punya perilaku yang menjadikan dia diampun banyak tidak seperti itu banyak makanya yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi tidak dimaafkan Allah tapi telalah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian dimaafkan kayak saharatu fir'on itu dia tidak pernah istighfar tukang sikhir fir'on dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang jogja itu pas mau duel duel mau duel itu itu kalau Musa imma antul kia wa imma an nakuna nahnul mungkin 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 gara-gara didian jogja ini dia apa duel mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan semakin menang ini sudah jelas tarung apa itu pengirannya terus simpati akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa imma antul kia wa imma an nakuna nahnul mulki monggo jenangan rin musa juga Allah juga tidak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah memerintahkan Musa lalah sopan jenangan mawan jadi nabisa kolabel alku jadi nabisa enggak jenangan rin mawan jadi coba itu kan unik dia tidak ingin diampuni Allah tapi lalah dia satu perilaku yang dijadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan nabih Musa Nabi Musa juga bilang kolabel alku mo gojen rin mawan akhirnya sakrat makanya fir'on itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya sakrat fir'on kalah setelah kalah langsung iman maka sekata fir'on ini jelas musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu perusaha buktinya apa dari sakrat buktinya tadi monggo monggonan kita makanya fir'on bilang innahu laka birukum ladhi allam akum shikhar wah itu musa itu guru padahal dia tidak kenal sama sekali cuma gara gara monggo monggonan tadi akhirnya pikirannya fir'on wah mesti kenal suwi gaya netok gara gara monggo monggonan monggo jenandri monggo jenandri jadi makanya jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni untuk istighfar penting kita sepakat istighfar itu penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni nabi misalnya ngantikan anna wa kafilul yatim kahhteni viljan hai coba orang sering istighfar sama kafilul yatim kira-kira surganya cepat mana cepat kafilul yatim meskipun gak istighfar kalau istighfar terus tapi monggo tak jamin menerokok alamatnya jelas menerokok aku rong jelas al-baghil koribun minanar jelas alamatnya dekat-dekat situ paham ya jelas as-sakhi koribun minanar koribun minanar baik minanar baik 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 monggo ya dekat-dekat situ alamatnya sudah dekat-dekat dengan rakam anna wa kafilul yatim kahhteni vil berapa apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah tidak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah hiri orang alim itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai laut jendera jendera jarang istighfar langit bumi jarang istighfar bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya orang 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 keren makhluk keren saya baru cari hadis yang wainal muta alim tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadis yang saya baca masih wainal alim orang alim jadi agak ketat nanti kalau sudah ketemu wainal muta alim nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua teknya itu alim atau kamu alim dibanding yang dibawahnya semoga itu masuk apa jadi dibanding orang papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salah nadiyah kata Allah tetap famin hum famin hum itu rujuknya ke yang depan termasuk orang-orang yang saya pilih adalah famin hum zolim muli nafsi tetap dia di arena itu nisbatnya islam tetap di area islam itu meskipun yang ya kayak warga indonesia coba warga indonesia itu siapa yang terlahir di indonesia dan ber KTP berkartur keluarga indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap bajingan yang koruptor tetap koruptor tapi menjadi warga indonesia apa terus keluar dari warga indonesia tetap warga indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap istofainah tapi tetap berstatus famin hum tapi rujuknya kan tetap famin itu setengah sangking al-ladhina istofainah mulanya ngaji yang tenang itu tidak 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 semua orang soleh tapi dihukum saja misalnya dalam islam ada kisos ada khat khat hukuman saja tapi hukuman tidak bisa menghilangkan status ya sama seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia manusia tadi misalnya manusia itu siapa manusia manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang tidak pernah salah kemudian kalau itu maling berarti tidak manusia terus tidak bisa makanya kembali lagi dinul aja kamu bikin definisi manusia tidak usah seangkuh itu manusia seperti ini manusia ya sudah maling manusia orang soleh manusia orang sedangan manusia lelaki itu apa yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisannya dia lelaki sholat dia bergaya kamu tidak usah bilang gini lelaki adalah yang cakap memimpin yang maco yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau tidak boleh dibawa ke sana jadi kalau orang polos misalnya ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam itu apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang yang ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab kalau numpah mobil carry itu black melaku yang mobil itu alpat jadi kacau tidak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana dibawa ke sana itu matanya ahli sunnah ketika rasulullah mendikan layuk minu ahad dukum hatta yukh balik akhir orang diartikan ini orang iman jika yang menyalah itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah karena status tidak pernah hilang yang hilang hanya kesempurna kesempurna kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fasek tapi kita tetap mu'min makanya setiap hadis itu kata al-i sunnah alhamdulillah kehamilan kehamilan di mana dong 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 alhamdulillah ya dah aku kadang melok goblok saya sering dididik sama bapak saya sekumpul wong aku melok goblok makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan tidak suka pidato juga tapi kadang 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 asal pernah guru pernah sepul kadang kadang bapak bapak mengajian domongi balik dari bapak malah bingung ngomong apa aku semua yang bodoh enak berhubung happy ya saya ulang lagi jadi kejati dirian tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar keidealan misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mu'min kok maling warga Indonesia kok kriminal itu iman tapi dia tetap orang Indonesia orang Islam tetap Islam meskipun dia asik sebab itu Allah menghentikan famin hum dolim linafsi sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim ya dolim ya dolim saja kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ajar kacau kriminal tapi kan tetap dia orang Indo itu paham tetap dia orang is islam tapi islam yang dolim ya seperti saya sering cerita kalau pernah ketemu orang alim melaku-melaku dihidupan itu pilih tanggam orang islam ada kumat umat islam kok ada mabuk ya tentu oknum ya tapi dari orang alim tadi itu orang umat islam islam yang kumat jadi orang islam itu hanya dua umat islam sama islam yang kumat jadi kalau pas-pasak ya islam kumat kalau pas waras umat islam ya sudah itu bolak-balik ya jadi umat islam jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk itu berarti islam kumat kalau pas ngaji umat islam tapi kadang orang yang sama ya kadang umat islam kadang islam yang kumat ya sudah seperti itu nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi umat islam dan islam yang kumat jadi jelas ya jadi jelas sekali makanya orang khawarid itu kata Rasulullah syarul khulki wal khuliko elele makhluk itu orang khawarid karena dia menghilangkan status kejati dirian itu bahaya bagi kelangsungan negara negara maupun agama jadi misalnya kalau orang nyurusawu misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap gak warga Indonesia terus mau dibuang kemana coba sama kalau semua orang islam yang salah dianggap kafir selalu mau kamu buang kemana padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah gak wajib sholat orang kafir gak wajib sholat gak wajib puasa apa anda lebih ngeri karena dia gak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah islam berarti anda lebih rindu dunia ini rusak jadi misalnya zahid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir setelah kafir dia wajib sholat gak tidak kan wajib puasa gak berarti kan malah jura-jura karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan kesalahan tapi kalau kita katakan islam kemudian kita bina kan ini jadinya aset dengan kamu katakan islam artinya menjadi aset kan bandingkan kalau kamu katakan keluar paham ya makanya nabi ngerti kan eleh eleh umatku itu apa khawarit karena ini bahaya 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 negara juga gitu artikan kita berpikir ekstrim yang melanggar negara tidak warga indonesia yang demo tidak warga indonesia yang beda pendapat dengan pemerintah tidak warga indonesia negara ini habis kehilangan sekat persen warga indonesia ya biasa saja yang salah ya salah tapi tetap warga indonesia kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum asal objektif asal adil kayak misalnya santri saya yang santrinya Gusbak itu siapa ya pokoknya yang ngaji kamu gak usah pakai definisi ideal yang ngaji yang paham yang orang ngantuk yang pinter yang ngia itu yang berlaku mana-mana jadi tidak yang benar yang santrinya Gusbak yang ngaji yang ngaji yang ngaji ya pokoknya yang ngaji yang ngaji yang ngaji ya melak melebut tidak paham yang ngaji paham yang ngaji yang didulok kolang itu pokoknya yang ngaji yang ngaji yang ngaji marekat diorang nanti yang diterima yang diterima yang diterima itu salah di pengeranan kita jamin tapi bukan marekat yang diterima mereka mereka marekat malekat awam kenapa jatuh masjur kalau orang Torekoh ya tempat iridan oleh maknanya tapi kalau orang Fekih maknanya tempat diajarkan halal dan haram setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat malaikat singapian halumu ila buh yadikum ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malaikat yang agak khasut tapi entah gimana khasutnya pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji karena dia nyari situ nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji tapi apa kata Allah hum al kaum wulayas qobihim jalisuhum wah sahangunallah asal melok gabung tak sepura kata Allah hum al kaum wulayas qobihim jalisuhum mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam tetap tak ampuni kata Allah tidak penting kayak niat ngaji kuhiburan alternatif dibanggung masumpeng ngadepi bucu wah tidak penting gak Facebook agar melok nimbrung sah enak loh ma'ayas qobihim jalisuhu ma'ayas qobihim jalisuhu masa orang Indonesia kalau maling gak orang Indonesia lo kamu buat kemana deh ya tetap dia orang Indonesia meskipun apa tidak ideal sebagai warga Indonesia tapi tetap orang Indonesia jelas ya jadi orang yang istofaina itu berstatus tapi tetap istofaina tetap orang-orang apa? pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang islam alhamdulillah 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 dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim alhamdulillah muslim pembawa jalalin gak keren jelas jelas kenapa? jelas dong ya? alhamdulillah ya kok pinter aku maksudnya yang saya mikir yang saya mikir yang saya mikir yang saya mikir gak jelas wakwa halus seperti goblok saya barokah karena saya itu kenapa kalau tahu goblok barokah itu begini ya satu supaya saya gak takabur ya saya kan kecelok orang yang alhamdulillah takabur dua orang goblok yang pintar ya seperti orang seperti orang seperti apa seperti ini naik jambian apa 17 Agustus apa apa panjatina itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau di sini berapa nilainya kalau di kan di uangkan satu juta ada satu juta bagi penonton itu kan gini cek goblok ya demi duit 1 juta ya gelebutan kayak gitu kan gini orang barangangnya lo dilakukan goblok banget kan gitu jari-jari melok tapi yang dilok itu seneng tapi kalau melok ada duit 1 juta ya tak ada wangi gitu orang goblok ya gitu jadi yang ngalim aku anggel harus ngerti yang anggel maka rauh sama melok barang anggel kan gitu berarti pintar gak orang goblok itu tawarai ya jadi yang ngalim itu anggel maka saya menghindari barang anggel menghindari barang anggel itu satu kepintaran berarti orang bodoh adalah pintar jelas ya jelas ya alhamdulillah makanya aku lalu dikadak pintar kuwe karena kamu tahu ngalim itu anggel menghindari barang sukar itu pintar berarti orang bodoh itu pintar tapi pintar dalam kebodohan kalau ini harus respect orang bodoh itu dina mau respect dia tahu gak kalau quran yang anggel gak kalau hadis anggel sesuatu yang anggel harus dihink dari mungkin dari barang anggel adalah kepintaran itu yang ada jadi kadang-kadang itu berarti aku pintar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan hahaha 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 tapi tapi itu syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sih siapa kepintaran mungkin kalau terus Allah itu siapa Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu kita akan mengguna seperti ini kita 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 rumah yang 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 kita semua ini semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadwalnya Allah karena amal kita tidak cukup makanya rasulullah pernah ditanya ya rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadwalnya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang gak pernah maksiat hidupnya to'at kemudian ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa saya karena gak pernah maksiat to'at terus kata wah ya sudah kamu disini aja 80 tahun ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun si abid tadi ahli ibadah tadi protes katanya surga itu selamanya lama iya kata kamu kan karena amal kamu amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun umur kamu kan hanya 80 tahun ya berarti surga kamu 80 tahun dong karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan amal 80 tahun surganya tapi kata aja dengan surga itu selamanya lama sing selamanya lama itu fadol ku itu gak ada habisnya kalau amal kamu ada habisnya terus kata orang tadi mimpon ku setiqlumbu sekolah fadol jalan gak aku kecewa jadi orang itu harus pakai logika makanya agama ini ojo nuruti cerdas sih gak punya sanat walau gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergup fadol yang pengiran putih apa geblek gendeng campur gak di sanat kita ini punya sanat dari guru-guru kita kalau semua surga wawah mensifat itu min fadli ada unsur fadolnya Allah meskipun kita gak amal karena tadi kalau karena amal kita amal kita hanya sholah sholahmu walau puluh tahun itu gak sholah terus abg puber pacaran tua jadi mau balik ya Tora ayo ngaku tuanya di luang dutan gede gede sunah rasul coba kewapir suwi bareng islam manyara nasuh jadi mau balik banyak artinya gak 80 tahun total kita jadi orang apa sholah mustafat itu sholah lagi gak gede gede kusuk kita harus numpak tril gaul yang untung pengen gede gede nah kalau karena amal kita berarti kita disurga hanya 80 tahun terus kata Allah ya tapi kata jengan surga selamanya lama yang selamanya lama itu fadol saya anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga seperti nasdi sini bukan karena amal bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan tapi ya termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas jelas seperti yang ayat ini yang oleh amal yang oleh isinya el increasing sesuai Fadli ayat Y ví anak-anak yang di dalam jana yang lebih banyak humans persons budaya manaas yaitu, orang menyentuh kita yang lebih banyak Storage ada kelebihan jadi kami rasa wajah tapi sangat meriput lajah dan menjalили korajannya dari orang-orang taken dari jana bar remaja namanya ? seperti yang ber 즐ar secara bersama pengeran sesuai kelas masing-masing sesuai? kelas masing nampaknya seorang kawapak melarati menopak empat ngawar itu tawabaknya tawabaknya saking dendamiknya rapa terasa numpak jadi numpaknya tembloknya nampaknya 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 saking dendamiknya saking dendamiknya tidak masalah ini suaraku aman apa wajib rusani kita menyebut yang kedua yang awal yang awal maksudnya di atas berarti benar-benar yang akhirat itu yang repot orang-orang kafir itu pasti masuk neraka maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi A,C,B pasti kafir karena finalnya adalah di khusnul khotimah atau su'ul khotimah maka status sekarang itu status sekarang kita dikatakan mu'minnya sekarang yang sedang kafir ya sedang kafir bisa saja yang sedang fasek nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati fasek makanya kita tidak berhenti doa ya karena kita tidak pernah tahu makanya status kafir ya status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir tapi kalau masih di dunia ini tidak jelas makanya saya sempurna kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya tidak mesti ya itu kalau atas nama noboh agama kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa noboh Indonesia kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga bisa saja mereka khusnul khotimah kita tidak pernah tahu makanya Allah terbilang dengan siapapun yang baik soal tidak diperangi kita perang tidak ada orang kafir tapi apa dibaca orang Islam ya malas soal itu kan bab sial mempertahankan apa di diri itu tidak harus dengan orang apa? kafir misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan Islam lah melawan paham ya? makanya di kitab-kitab di kitab-kitab diterangkan ada bab dimana harbi-harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir dalam konteks apa? kita mau digarong orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan itu tidak adifak adifak anil nafsi makanya nabi yang mengkutilah diunam alif bahwa syahid jadi itu kan disiplin fakir makanya ngaji ya, makanya tatu sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah gak boleh kumalu huruf saya saja suul khatimah kita punya cerita banyak misalnya kholid bin walid wahsi itu kayak apa nabi bencinya sama wahsi karena pembunuh sayyid hamzah tapi dia mati khusnul khatimah sialabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khatimah kita gak pernah tahu dan gak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawah tawah itu tawah itu ekspresinya macam-macam boleh ada ulama yang ini cerita aja ya ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim itu yang benar ada ulama yang gak kereso dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujib saya keangkuan saya kesombongan saya ini namanya istihad boleh bebas orang boleh kenapa? istihad abdua bin mas waktu itu gak seneng punya santri yang dereknya dia karena kata beliau udillatan ditabek wafid nathan ilmadbuk yang dereknya itu hina dia khawatir kumaluhur apa? iya kalau kelamaan di dereknya itu kan kumaluhur kadang gak rokok era gelam ada yang gak ada bahkan nyumat era gelam ada yang nyumat pasal kok film geng Cina kenapa? geng Cina kan bodoh kan? kadang ini bangga kenapa geng Cina kok? tapi banyak juga ulama yang mau biar gue ngiling-ngilingan di di gak apa-apa semua itu istihad kenapa semua itu gak apa-apa kita makanya saya itu kadang salaman kadang enggak karena istihad kita banyak was alqarni itu gak mau salaman bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim tapi kalau itu terlalu masif nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuh keangkuhan di luar orang samunaki nyucup aku kabe keren gak? keren apaan ini? soalnya jengan titik bumbun rokok aneh-aneh wala gak ada yang keren di dunia yang keren adalah makanya salaman al-farisi ketika dia sukses menaklukkan persia itu mau syukuran kata salaman al-farisi enggak dong kalau saya nanti masuk surga saya mau syukuran tak untang saya juga punya rencana syukuran di surga nanti tak untang dan enak kan gak usah biaya untang pesta besar-besaran enak seneng dugem-dugem karena orang ada maksiat sekana gue babanmu widadarimu kita akan widadarimu keren teman-teman kerencana perempuan 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 nanti tak untang saya punya rencana sekali masuk surga syukuran besar-besar kita udah ngeraun berarti ngerokok kita udah ngeraun kita udah ngeraun kita udah ngeraun yang ada kelas kita udah ngeraun kita udah ngeraun kita udah ngeraun ada kelas warga kerencana kata salaman al-farisi kini kamu gak usah muji saya kan dia dipanggil ya garim kamu orang terhormat kata salaman al-farisi indakholtul jannah fa'ana garim wa indakholtun nar fa'ana la'im jadi sangking sopanya ashabu rasulillah ada yang dipanggil ya garim aja gak mau tunggu dong ya panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga kalau saya masuk surga fa'ana garim saya bersatu seorang mulia tapi nanti kalau saya masuk neraka fa'ana la'im saya orang yang terhina jadi dulu ashabu rasulillah seperti itu terus ada ulama yang melawan nafsunya misalnya saya saya milih jarang ada suanan saya dapat senang banyak santri co'an tapi bukan karena benci enggak karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji di mana-mana suka yang gak usah pakai kursi itu hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi seperti ketua mk banyak kan ngaji ini serapati ngalim kursi ini the world santri ini yang ngisar gue ya ini seperti pintar-pintar dibuat kitabnya makanan penang hati serangan yang merasa seorang modus ya tapi tidak seberapa tetapi tapi kalau saya cara berpikir sederhana kita kan sama-sama umat rasul lillahi ya sudah lahadzim sahabat lu hantikan kamu sanggup moco kitab ya gantikan ada masalah kadang dia moco, aku ngurungkak, kadang aku moco enggak apa-apa, ada orang yang wanita tapi sekali salah tak lorot jadi dulu sohabat itu biasa ada yang cara ekspresi tahu itu kayak Wes Alqorni gak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saat tidur pun dibangunkan, papa bangun saya minta uang, itu sampai sekarang begitu, istri saya itu eskal, janggal karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar tanya, kenapa itu dibiarkan saya jawab saya ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak mbak atau kangkang orang yang paling harus di ngelngel anak itu orang tuanya sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya, sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya gendong saya kalau orang tuanya saja gak siap di ngelngel itu lalu apa kata dunia kan aneh nah itu ajarannya bapak saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak ya biasa misalnya saya lalu suka kalau mau makan ya, tuku zaman itu pakai motor, pakai suda menteri biasa sama bapak ke pandangan saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab karena pikirannya orang tua saya, dulu ajarannya yang paling berat di ngelngel anak ya, orang tua ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kalau ngedusi gak terima kalau nyawii gak terima, orang lain disetak suruh nyawii dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istri saya nerima jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya anda ini cerita saja banyak guru-guru kita, termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak roleh guga hong tuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya gak apa-apa, kalau gak ada ibunya juga gak ada, terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali kalau alternatifnya orang apa? lain tapi orang tua kita kadang kesewaan oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didik adab tapi anti wong tuamu, wong turuh, wong digugah akhirnya nyawii minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyawii mereka sendiri susah kan, gak punya uang kan jadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat di ngelengeloh anak harusnya siapa coba orang tua jadi mesti ini pas ke turut juga ya santewai ini sudah tepat nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi minta lagi, itu kan ada ukurannya tentu ada apa? ukurannya, tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu, memang jajan pertama kan gak dolem kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah akhirnya istri saya menerima konsep ala saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus keangilan demi anak adalah orang orang tuanya, bukan orang lain padahal saya punya santri lah kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah, keren itu kan hukumnya manusia jadi santri, terus dia ini berhak ngongkau ini, kan hukumnya manusia hukumnya Allah ya nggak ada, hukumnya Allah ya orang tua anak-anak, anak-anak, orang tua hukumnya ini gaya manusia, yang penting aku anfus aku, ahlikum santri, kaum bareng rana gaya-gaya ini mau balik, ini umat saya harus dihitungin, apa-apa gak ada dalam Quran yang ada walaikum warahmatullahi jadi yang penting hubungan orang tua anak baru orang lain itu waila adin akhohum ya itu itu yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang makanya banyak mau balik ngamuk anak baca rasopan, wakakun yang nyobo yang dihinti wengkut dia aku, anakku dia rasopan ya bapak dia rasopan ya karena mendaulkan orang lain ngalahkan anak ketika anaknya rasopan, enggak ini ngeremeng apa memangnya dia rasopan cara hukumnya Allah dan Rasul ketika mendahulkan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah enggak ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan ter bareng rana anaknya sampai arasan-arasan ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anaknya rata banyak orang 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 rata nanan. Mereka nak mulang wongakeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum jaga diri kamu dan keluarga. Makanya Rasulullah itu mengajari sholat, Hasan Hussein diajarin sendiri judulnya. Diajak kemeceh, diajarin. Meskipun ya diberi hanya sebagai seorang anak. Numpakin Nabiya dibiarkan. Tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Said Hasan nomor 8 tahun sudah menjadi rawih hadis. Karena memang diajari sendiri. Rasulullah, apa yang apa? Kalau sekarang enggak kiai cilik, anak Pasrano candalem terus enggak mau. Tahu juga si Idek itu Pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kalau pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil Ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan. Jadi kecekel KPK. Pas mulia, Masya Allah. Buka mobil ya lah. Ngerti-ngerti kecekel KPK. Ya sama. Ini dia-ngerti 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 dia-ngerti. Di luar. Enggak usah ya? Enggak usah. Takutnya enggak ada di situ malah. Kecuali enggak ada di situ. Malaikat itu enggak ada di kelas saja. Tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi enggak ada di situ. Ini suaranya di suaranya. Semoga malikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas oh. Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa'indakhaltunar fa'ana La'im. La'im itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawah. Semuanya tak kumalu. Ya karena ya dunia ini enggak pernah jelas. Makanya nabi yang nabi saja berdoa apa ya. Kamu kalib al-kulub. Tepit kalbi alati ini. That yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia. Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapur. Rawang Singapur dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas. Enggak kayak orang Singapur. Dinamis, macu. Tapi kalau di Singapur tidak gerutu. Tapi di Indonesia sampai gerutu. Orang Indonesia enggak kayak orang Singapur. Orang Indonesia enggak kayak orang Singapur. Orang Indonesia enggak kayak orang Singapur. Orang Indonesia enggak kayak di Timur Tengah. Joban semua. Gini-gini. Enggak orang goblok bisa ngaji Joban. Ya di nerak terima. Goblok Joban. Enggak. 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 Ewa diyor. Yang mau bergantung. Ya Allah swt. Dan kita selalu nyifati Allah. Ni'mal-maulah. Wi-ni'man-nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia. Tuhan kita tetap Allah. Tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda. Tragedi-PK. Ya apa saja problem kita pernah keluar. Karena Allah, Tuhan kita. Ni'mal-maulah. Wi-ni'man-nasir. Udah. Iktimatnya sama Allah. Jangan pada yang lain. yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja, kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maulah karena kalau Allah yang gak berkenan, Jawa dihilangkan les, liat ikuifaksi, seles selesai atau meteor satu jatuh, selesai makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi saya yang mengatur langit bumi beberapa benda langit gak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur tapi kita enggak kadang-kadang membayangkan dunia gak hancur itu kalau kestabilan negara, negara tak stabil kalau alam gak stabil, mau apa semuanya agak koruptor, semuanya adil tapi digunjang-gumpah tetap seles selesai, digunjang-gukifaksi tetap selesai, makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis kenapa kamu merasa aman di bumi bumi ini setiap saat bisa likuifaksi kata Allah, karena bumi itu potensinya pecah tapi kalau kita ingat itu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar bertetangga secara benar susahnya apa sih hidup benar hidup benar itu nemat kalau kita ingatkan, susah mengerti masalah, ada yang pengheran kita ingatkan, sudah selesai kita ingatkan, sudah selesai jadi kalau tahlilnya, kita ingatkan ramai ini, dijiwai dikmal mawala nikmai itu sebaik-baiknya nikmai itu sebaik-baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya ngomongin imal mawala tapi bergerutu seramutu itu tidak ada di wali berkarenanya ya jadi wiridahnya tapi rada jiwanya tidak boleh seperti itu tapi lumayan sebabnya rada wali rada wiridah malah Allah yuqdo alihim murah dan putusnya sopa alihim mengatasi ahlunar bilmoti klan mati fayamutu mongkoy sedeti mati sopa ahlunar mongkoy istirahat sopongake jadi ahlunar ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener terus walaikhoffa fulano radin ringan nopu anhum sangking ahlunar min adabiyah sangking siksa sinar torfata ini nisak kedapimri katalika mongkoy 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 kabe e kama jasirahum tekesi kaya oleh malas ingsun yang wonga genad si malas ingsun kula kafurin yang sabun sabun wong sing banget kafirin banget ingkarin di Allah dan nikmat nikmati Allah maksudnya kafir bilya iklan ya yadzi wa nuni lannun al-maftukha kata sekitar kita tidak yadzi tapi nama nadzi kata liga nadzi kulakar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh unden ankamya duke matah时 pipa